Lo harus fokus, karena gak enggak lo gak bisa dapetin yang yang lo inginkan di satu jalur itu karena you will always be distracted but that's not true selanjutnya fokus pas kita curious, kita pengen ngerjain macam-macam seperti you, ketika saya SMA i do almost everything jadi kayak hampir dimusuhin sama semua orang gitu karena sini ikut, sini ikut, sini ikut, sini ikut iya tuh aku juga sempet agak-agak sempet hampir dimusuhin karena aku cuma curious iya, pengen aja coba ini enak, ini enak, ini enak, ini enak dan kemudian aku gak punya waktu masalahnya dengan terlalu banyak curiousity adalah lu gak masuk ke dalam satu setidaknya satu atau dua perkara lu harus punya alat gak cuma ahli sih sebenarnya menurut aku tapi lu tahu lu bisa beritahu lu tahu seluruh cerita tentangnya iya, iya dan lu akan lu akan selalu pasi jadi aku pikir fokus itu penting iya musuh yang ada dari curiousity tadi adalah fokus, pertanyaannya adalah bagaimana membuat fokus jadi apa pendapatmu? pendapatmu? atau ceritamu? ceritaku kayaknya aku kebantu dengan faktanya itu aku tuh juga curious tapi aku juga an over thinker dan aku akhirnya jadi selalu planning two steps ahead gitu karena kalo gak ya gak ya gak tenang aja jadi kayak misalnya aku sekarang berkarya sebagai apa aku udah ngebayangin next stepnya mau ngapain terus kalo sekarang nih aku sekarang mau S2 aku udah ngebayangin abis S2 aku kira-kira kalo aku disuruh kayak ngasih a few paths itu apa aja potentialitynya dan apa yang mungkin bisa aku prepare dari sekarang kayak gitu jadi semuanya tuh bentuknya cicilan gitu sebenernya jadi kayak aku aku apply mau S2 tempat yang sama subjek yang sama itu udah kayak kebanyakan dari 4 tahun yang lalu dari sebelum dulu saya satu gitu jadi jadi pada saat abis itu memilih jalur I'm also technically taking the road less traveled Bang Andri tau gak sih aku tuh tadinya mau kerja di consulting firm aku udah magang udah macem-macem udah dapet offer pretty good offer juga jadi kayak if you wanna magang in my place you're still welcome if you consider that that would be great offer Stanford jadi aku tuh bener-bener abis lulus tuh yang kayak kayak kerja kantor temen-temen aku soalnya dulu udah ya investment banking consulting dan semua itu semua orang yang melakukan itu dan akhirnya kenapa aku decide untuk stay di industri ini juga partly karena aku gak bayangin abis itu plannya mau kemana gitu kayak gitu-gitu lah dulu Oxfordnya apa sih? PPI Politics, Philosophy, and Economics itu kan agak aneh juga kan agak gak nyambung memang tapi jadi kamu gak fokus itu i'm weird i don't know aku tuh sebenernya technically banyak banget apa ya banyak banget interest chosen my focus now di S2 ini bahwa aku emang fokusnya pengen di education kenapa aku juga gak mau hanya ngambil MBA karena i feel like that's also still too wide i also need like specialization di satu tempat and i've chosen it to be kayak pedagogi itu tadi dan education itu tadi tapi aku juga fokus mungkin secara in the approach in my approach in doing things aku ganti deh pertanyaannya perlu gak sih fokus? sampai sekarang aku gak tau bang karena apa yang aku lakuin sekarang itu contrary sama teori orang tentang fokus karena orang selalu bilang lo harus fokus karena gak gak lo gak bisa dapetin yang yang lo inginkan di satu jalur itu karena you'll always be distracted but that's not true i honestly think that pekerjaan aku in my creative world setelah sama SMA itu aku ngedouble bikin album and whatever and all those things if anything maybe it even makes me it gives me a different perspective definitely dan pada saat aku apply pada saat aku menulis SI maybe they're interested in that different perspective gitu karena you don't come from the same cetakan gitu mungkin ya tebakan aku jadi kayak kalau di kalau di hidup aku proofnya adalah gak harus fokus dalam memilih bidang tapi harus fokus saat mengerjakannya hmm that's interesting you are okay not fokus on everything tetapi once you do it something you need to be fokus right it's how we do it yang harus fokus not what to do and i wanna quote these things to make sure that people also knows karena banyak orang yang punya permasalahan dengan itu dengan masalah gue gak fokus nih gitu jadi gue gak bisa bekerja pun saya begitu akhirnya saya gak kerja di business development GE itu multiple business right? you can go to healthcare you can go to aircraft engine you can go to power you can go to power dan sebagainya and i've been in many of those businesses jadi kalau ditanya what is your roots gitu gak punya but do you feel like we need roots specialization itu penting gak sih bang? then when i become CEO i found that answer gitu karena when you become CEO you handle a lot of things you handle many things yang dateng barengan dalam perbicaraan dengan Himan kemarin dia bilang sometimes you are forced to become a leader when you are getting older when you are at the age where people need to know what do you do right? whatever your role is and then you have to have that roots right? butat manurung gitu orang i think akan mengenal dia sebagai pengajar indigenous people ya sementara dia punya sekian banyak kegiatan yang lain right? what is maudia yuda? ya political maybe pedagogical maybe singer maybe so core-nya core-nya itu tetap ada yang akan menyatukan semuanya gitu dan menurut saya that's what leader need to have at the end of the day dalam perjalanannya dia harus memenentukan what is the purpose? terbang ya aku tuh ngerasa ternyata ini anak-anak muda tuh lagi punya krisis biasanya there is this thing yang lumayan rame sekarang quarter life crisis gitu jadi seumur-seumuran aku mungkin baru lulus kuliah having a crisis of not knowing what they want to do in life and not knowing what to focus on gitu mereka mau fokus cuman gak tau mau fokus dimana dan mungkin aku juga masih termasuk dalam kategori itu maksudnya i'm still figuring out core-nya roots-nya itu mau apa kalo menurut bang handry is that okay that we take our time kalo bang handry tuh tadi bilangnya baru tau roots-nya waktu jadi CEO so does that mean sekarang ini kita masih bisa explore when do we know is the time to choose or whatever it is based on experience hmm galau itu bagus iya right if you are not galau itu mengkhawatirkan itu sebenernya berarti gak ada yang dipikirin kan gitu ya masalahnya adalah sejauh mana aktivitas kita semua yang dilakukan ini terpengaruh oleh kegalauan itu when you are galau and then you are not doing anything and then boom suddenly you are 40 gitu nah itu gak bagus dong iya iya very logic aja lah iya 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 gila capar galau gue mau kerja apa ngga gue mau doing start up apa gue masuk ini, apa gue ini, dan sebagainya it's, it's, it's happen any in any generation ya mungkin di older generation pilihannya gak lebih banyak karena waktu itu adalah gimana lulus kuliah kemudian kerja di perusahaan yang besar and berkarir di situ pilihan kedua adalah menjadi entrepreneur pilihan ketiga adalah professional untuk whatever writer singer Queater whatever right? sekarang itu macam-macam pilihannya dalam bentuk itu, jadi untuk saya itu itu sangat normal tapi kamu hanya perlu mengembangkan waktu membuat keputusan melakukan perjalanan pertama dan memiliki backup yang sejelek-jeleknya, gue akan tetap bisa hidup Bang Andi, kamu mau mikir gitu gak sih? kayak, i'm gonna try for A tapi i'll have B and C i'll always have plan B, C that's so me, ya plan B, plan C sebagainya because because i think for me is because i i experience a lot of mistakes failure cobaan dan sebagainya jadi gue harus selalu punya plan A, plan B, plan C dan kadang-kadang itu menyebelkan pada banyak orang gitu kenapa menyebelkan? because jadi lu kayak kayak OCD gitu oh maksudnya gitu pada saat karyawan, orang di bawah lu, lu juga menyebelkan alternatif gitu jadi lu tahu, semua harus punya ide semua harus punya semua harus punya lu tahu apa yang bisa kita lakukan dengan berbeda tapi dalam hidup gue i always have plan so decision itu bisa bener bisa right or wrong ya plan B ini adalah yang mengawal kalau kita gagal yang disini misalnya milih nih oke deh gue decide jadi jadi startup deh gitu gue jalanin startup gitu di plan B ini tetap ada nih untuk kalau misalnya gue gagal jadi startup maka gue perlu modal apa sih yang tetap untuk bisa diterima di tempat yang lain let's say you learn about finance misalnya let's say, or you learn about about if you have the gift, music, atau you have to have the plan B right if things not going right then you can always jump to here in my case jalan jalan berbelok saya tadi itu berat banget buat saya gitu karena I I plan very hard untuk menjadi ilmuwan and I want it to become ilmuwan ketika saya meninggalkan kampus itu balik pulang ke rumah ke Jakarta untuk menentukan bahwa saya kerja deh gitu ya I cried you know I cried cried dengan dengan bener-bener ya lah gimana sih Tuhan ini kan gue dari dulu nih pengen jadi gini gitu kok gue sekarang harus balik gitu so and then I start my career as a typist tukang ketik jadi gue mulai dengan itu and then I jump to another company I jump to another company I make a drastic decision ketika itu jaman order baru I work for for a family business which is has a power at the time so things is very easy and then I got salary I think you know the standard orang masuk kerja di perusahaan besar lulusan IPB pada saat itu which is Astra Unilever Indofood itu around 600 to 850 thousand rupiah at that time itu udah udah the top the top banks you probably get 400 500 I got almost 5 million rupiah salary at that time cuman gue ngerasa I think this job is too easy gitu I mean that's the time when when you have the names then easy for you to get the job to get to win the tender or whatever right? and that's what happened to my old companies so I felt that lama-lama disini gue bego nih so I made that decision untuk berhenti kemudian masuk ke ngambil kuliah di IPMI I remember even my dad my light day dad itu gak setuju kita jarang sekali berdebat untuk hal yang mengenai apa yang bakal aku jalankan dalam hidupku jadi ayah saya sampe nanya kenapa gitu kenapa ngambil itu kenapa keluar you got everything there terus jawaban aku waktu itu pak I become more stupid ya gak apa-apa jadi bego selama punya duit kan gitu ya concernnya barangkali ya santai aja lagi gitu tapi but my thought at the time is different I was 25 I got you know I got the money untuk ukuran saat itu and 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 I choose to quit aku ngambil kuliah satu tahun full jadi berhenti dari sekolah but then that that's that's my story I always have plan B jadi begitu mau masuk ke kuliah aku bikin perusahaan sendiri perusahaan desain grafis jadi dulu kan belum banyak yang beginian semuanya masih printed materials so why I made the design graphic company because sekolah tempat aku kuliah itu mereka selalu bikin brosur graduation books you know all those kind of things so I beat I win plan B man gitu kan so when everybody getting poor ke mahasiswanya karena dalam setahun itu kan yang tadinya masih punya duit sini kan turun 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 in my case I'm going up man I'm going up so kita gue inget dulu kita kalau lagi gak punya duit makannya di belakang Kalibata Mall kalau duitnya lagi ada kita makan Chicago Four Ribs gitu so udah gak ada ya Chicago Four Ribs sekarang kayaknya itu enak banget padahal jadi di awal-awal gue selalu makan di Kalibata Mall karena you know budget student budget tapi ketika mau mulai lulus gue menjadi you know kamu mau pergi ke Chicago Four Ribs gue bayar let's go jadi gue selalu punya plan B di semua hal itu itu oke untuk menjadi galau gitu untuk gue tapi kamu hanya perlu membuat keputusan dan jangan takutnya karena semua orang bisa membuat keputusan kan itu lebih baik kamu membuat keputusan lebih cepat jadi kamu bisa memilih apa yang harus lakukan setelah itu apa yang terjadi kalau misalnya perjalanan ini perjalanan ini tidak seperti yang kamu inginkan pada akhir-akhir kamu merasa kamu merasa aku belajar hal yang salah oh my god had aku belajar hal yang salah aku belajar hal yang salah katakan itu sangat susah untuk gue karena dengan dengan perjalanan aku yang sifatnya sebenarnya cukup non linear ada banyak hal yang definitely aku pelajari dulu yang aku investasi banyak waktu yang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu gitu Setelah saat yang aku nah itu, yang gak jadi apa-apa itu terus gimana? kamu tidak bisa.. itu seharusnya cost, tapi itu seharusnya untuk mengetahui apa yang kamu ingin lakukan akhirnya jadi aku sih aku kumpulin jadi satu maksudnya, yaa.. semua itu aku sempat nyoba belajar suling, aku sempat belajar piano, dan seluruh waktu yang menghabisannya itu bagian.. bagian dari cost yang diperlukan untuk menemukan kawan musik saya yang benar karena gitar kayak gitu kayak kita pacaran aja, bang kita tidak bisa menyesalkan masa lalu karena.. pancingan Batman ntar dijawab loh karena itu membuat kita menemukan siapa saja itu aku sih ngerti gitu apalagi sifatnya informasi dan skill apapun ya, menurut aku itu.. itu semuanya positif dan itu hanya bisa menambahkan diri jadi kalo aku sih gak akan kecewa aku mencari waktu aku nah begitu aku sadar ya paling aku langsung membuat rancangan aku untuk apa yang harus aku lakukan kalo aku merasa itu yang kemarin aku lakuin salah apa yang berikutnya? gitu paling gitu sih dan aku udah cukup terbiasa melakukan itu karena aku sudah membuat kesalahan yang salah aku sebenernya setahun aku gak kuliah bang abis SMA jadi aku mengambil perjalanan di sini tekniknya mungkin 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 itu cuma gara-gara gak pede aplikasi doang gara-gara insecure dan blablabla gitu jadi itu berbiasa tapi aku belajar banyak aku ternyata aku mendapat banyak proyek di dunia kreatifnya dalam satu tahun itu yang aku bisa fokus jawabanmu menunjukkan kepercayaan yang benar kepercayaan yang diperlukan kamu tahu kamu transparan kamu mengatakan kamu membuat kesalahan kamu mengatakan kamu mengatakan kepercayaan yang salah ya di masa lalu tapi hidup terus dan itu sangat sukar banyak pemimpin tidak bisa menerima itu aku punya pengalaman yang tidak bisa menerima itu ketika aku di dunia dan kemudian di dunia kreatifnya aku pikir bahwa gua belajar nih mengenai tata cahaya dan sebagainya gitu ternyata jualan lampu jalan di Indonesia pada saat itu mereka tidak peduli mereka peduli seberapa murah dan banyak program yang bisa ditawarkan gitu betul mereka tidak butuh mengenai itu jadi saya pikir gila ya gua tuh sampai belajar pakai duit gua sendiri loh ke Amerika gitu untuk belajar tentang sistem kreatifnya dan pada akhirnya yang harus gua pelajari adalah marketing dan sales promotion jadi bagaimana kamu bisa melalui itu dengan mengenai itu dengan mengenai itu seperti yang kamu bilang dengan mengenai itu jadi ini adalah bagian dari perjalanan 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 bisa 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 tapi mengenai apa yang terjadi apa yang terjadi mengenai proses mengenai proses mengenai proses refleksi ya ya mungkin menertawai apa yang kita lakukan secara salah gitu itu adalah bagian dari kehidupan yang menjelaskan dan itu akan menjadi, itu akan membuat kita terbang lebih tinggi jadi, terima kasih banyak terima kasih banyak kayak dari aku personally apa ya ternyata ada banyak banget hal juga yang aku butuhkan hari ini yang aku gak sadar maksudnya kayak yang tadi aku bilang yang tentang kebingungan-kebingungan aku dan tahu bahwa kamu melalui jalan yang tidak konvensional juga dan semua hal itu bikin aku jadi ya, tahu aja untuk masa depan jadi aku akan melihatmu pada tahun yang berikutnya ya entah sebagai pedagogik, entah sebagai bisnis, atau terus menjadi artis mungkin kita akan bekerja denganmu kita akan bekerja dengan GE mungkin mungkin, aku tidak tahu tapi apa saja itu, aku percaya kita akan berpercaya denganmu kita akan berpercaya denganmu kita akan berpercaya denganmu terima kasih 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 terima kasih